Sebuah tempat makan di kaosan Jalan Mekarwangi, Kejumatan Bojong Loakidul, Kota Bandung, dieksekusi pihak pebeli. Eksekusi dilakukan lantaran pemilik yang telah menjual rumah makan tersebut tak kunjung meninggalkan lokasi. Proses eksekusi pun terhenti setelah Kepolisian Polsek Bojong Loakidul menghimbau kepada eksekutor agar menunggu proses hukum yang tengah berjalan. Rumah Makan Haruman yang berlokasi di Jalan Mekarwangi, Kejumatan Bojong Loakidul, Kota Bandung, dieksekusi pihak pembeli yang kesal lantaran penjual tak kunjung mengosongkan bangunan tersebut. Proses eksekusi pun terhenti setelah petugas Kepolisian Polsekta Bojong Loakidul mencegah dilakukannya proses eksekusi sepihak. Pihak Kepolisian berdalih lahan dan bangunan rumah makan ini sedang dalam proses hukum sehingga pihak pembeli dan penjual harus menunggu proses persidangan. Sementara menurut kuasa hukum pembeli, status tanah dan bangunan ini tidak ada sengketa karena melalui proses jual beli murni sehingga tidak perlu putusan pengadilan. Hari ini kami sebagai kuasa hukum dari klien kami sedang melakukan pengosongan rumah makan Haruman karena rumah ini sudah dilakukan jual beli selama 3 tahun. Namun pemilik Haruman yaitu Pak Haji Budi dengan Ibu Upuh Sunarsih tidak memberikan tempat ini kepada klien kami. Sehingga dengan mediasi dan berbagai macam mediasi dan kita juga sudah melakukan somasi langkah-langkah hukum juga dan akhirnya walaupun belum ada titik temu kami berinisiatif sebagai kuasa hukum dan pemilik tanah dan bangunan yang sah kami melakukan pengosongan. Pihak kepolisian pun menghimbau pihak pembeli dan penjual agar tidak melakukan eksekusi sepihak sebelum adanya putusan pengadilan yang bersifat mengikat.